Pemisah sebuah pohon raksasa tumbang menimpa pagar pangunan di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Tidak ada angin kencang dan hujan, tiba-tiba pohon tumbang diduga akibat akar yang rapuh sehingga tidak kuat menahan beban pohon yang besar. Akibat akar yang sudah rapuh, sebuah pohon jenis damar setinggi kurang lebih 20 meter tumbang hingga menimpa halaman kantor di kawasan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Butuh waktu cukup lama untuk mengevakuasi pohon besar ini, bahkan penanganan terhadap pohon tumbang dilakukan sejak pukul 7 pagi. Penyebab akar keropos diperkirakan akibat adanya galian, pemotongan kabel di bawah tanah maupun drainase. Pohon tumbang telah menimpa bangunan tembok dan pagar pembatas. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan DPK P3 Kota Bandung pada tahun 2019 telah mengidentifikasi pohon di Jalan Dago yang berjumlah 150 pohon. Namun akibat keterbatasan sarana dan prasarana, membuat kegiatan pemangkasan terbatas. Ini pohon yang tumbang itu apa Bu? Jenis damar. Jenis damar, naun kurang itu dan usiannya? Kalau damar ini sekitar 1 meter, Pak dia meternya, kemudian dinginnya terlalu lebih sekitar kekurangan. Untuk usia kita, Pak. Mungkin nanti saya akan coba tanyakan ke konsultan. Karena kita, sebenarnya Dago ini sudah kita laksanakan identifikasi pohon, Pak ya. Di tahun 2019 sebanyak 150 pohon. Memang kita ada 4 pohon yang sudah ditebang. Kita ada beberapa yang sudah kita peninggungkan. Usia pohon yang tumbang lebih dari 50 tahun, sedangkan mayoritas pohon di kawasan Dago, banyak pohon berusia lebih dari 100 tahun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV